Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kawan-kawan dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam beraktifitas sehari-hari. Supaya sehari-hari bisa produktif. Oke, kali ini kita akan lanjut pembahasan dan video cara menganimasikan gerakan robot 6 axis di Solidworks. Dan di video kali ini sudah masuk episode yang keempat. Di episode yang keempat ini kita akan menganimasikan gerakan robot 6 axis di Solidworks, tapi robotnya sudah ada NF-factornya nih. Oke, buat teman-teman yang belum sempat melihat episode sebelumnya, ini bisa di-searching di Youtube videonya ini nih. Sorry, ini robot. Ini yang part 1 ya. Yang part 1, ini video cara menganimasikan gerakan robot 6 axis di Solidworks. Yang ini part 1 ya. Di part 1 ini sampai tahap nyeting robotnya aja, biar bisa ditarik-tarik pakai tangan. Biar bisa digerakin pakai tangan. Video kedua sama judulnya, cuma kali ini kita sudah main gerakan dasar. Oke, video yang ketiga. Yang ketiga. Di video ini kita main jeda nih. Jadi ini. Gerakannya masih gerakan dasar, cuma ini ada jedanya. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran bisa diputer nih video part 1, part 2, dan part 3. Oke, kita balik ke Solidworks. Jadi ini namanya anefector, atau alat untuk memegang benda, gampangnya gitu. Anefector sendiri setahu saya ada 2 macam. Yaitu yang model kayak vacuum cleaner, jadi dia nyedot benda. Bendanya akan nempel nih di sini. Yang kedua adalah gripper. Gripper itu kayak tangan manusia. Gampangnya kayak gini. Oke, tadi saya sempat searching tadi. Ini robotnya keker banget ya. Bisa ngangkat barbel kayak gini. Ya ini robot yang payloadnya lebih gede. Mungkin puluhan kilo ini, atau ratusan. Biasanya ini untuk palletizing. Atau buat ngangkutin kardus-kardus berikut palletnya. Oke, jadi gripper itu kayak gini. Ini kayak tangan manusia ya. Fungsinya mirip kayak kepalan tangan kita. Yaitu buat megang benda. Kalau suction cup, atau kayak vacuum cleaner tadi itu kayak gini. Jadi benda ini, kardus ini disedot nih. Nempel di ijo-ijo nya. Ini suction cup. Ini suction cup. Nah ini baknya lagi. Sepertinya sedang memperagakan, menggerakan robot ini. Mengambil benda dengan anefector suction cup. Dan sebenarnya masih, ya ya. Jenisnya itu banyak sih gripper itu. Anefector itu jenisnya banyak. Dan ini, fungsinya juga beragam. Ini ngapain robotnya ini? Ya kalau ini gripper ya ini. Kalau ini robot 12 axis. Jadi tangannya double. Ini kameranya disini. Kayak manusia kan? Dan ini bener-beneran berfungsi. Dan dipakai di dunia industri. Kalau robotic hand yang kayak tangan mana ya tadi? Nah ini. Ini bisa dibedain juga. Ini suction cup. Ini gripper. Ini kayak tangan nih grippernya. Atau yang tadi. Nah ini. Jadi, ini gripper robot. Ini yang bener-bener menyerupai tangan manusia. Dan ini beneran berfungsi. Ini beneran berfungsi. Oke. Ya kurang lebih penjelasannya singkat aja. Kita langsung ke solidworks-nya. Oke. Jadi, kali ini kita akan nyoba ngerakin n-effector jenis suction cup. Atau sedotan. Atau vacuum cleaner. Bahasa gampangnya ya. Saya nggak terlalu pakai bahasa ini. Yang biasa dikenal di industri. Biar gampang dicerna aja. Oke. Jadi ini n-effector-nya. Kurang lebih gerakannya kayak gini. Kita akan pakai program sebelumnya. Lalu kok nggak bikin program lagi? Ya karena gini. Karena kita masih pakai posisi-posisi yang sebelumnya yang lama. Cuma kita tambahin n-effector. Gimana gerakannya? Kayak gini kurang lebih. Turun. Ngambil benda. Ngangkat. Taruh. Balik lagi. Oh ada suaranya. Kaget tau. Sedangkan ini ketika nggak pakai n-effector ya. Ini saya suppress ya. Saya suppress. Oke. Ini. Ini nggak ada n-effector-nya. Jadi ini karena nggak ada n-effector-nya nggak akan bisa ngambil benda nih. Oke. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita munculin n-effector-nya. Ya mungkin untuk ini ya. Untuk. Cara gambar n-effector-nya mungkin. Saya bahas terpisah aja kali ya. Karena lebih ke modeling. Sedangkan di video ini adalah. Video Animasi. Mungkin nanti. Saya akan bikin judul baru aja. Oke. Jadi ini udah ada n-effector-nya di sini. Ini saya jelasin lain kali aja. Di video terpisah. Oke. Jadi kita mau ngambil benda nih. Jadi di sini akan kita kasih benda-beneran di sini. Kita akan pindahin dari sini ke sini. Oke. Kita akan bikin base-nya dulu. Pertama ini. Di insert komponen. Klik panahnya ini. Klik new parts. Escape. Lalu klik parts-nya ini. Oke. Kita bikin... Bikin semacam meja nih. Jadi di sini saya akan... Nggak akan terlalu menjelaskan tentang modeling. Modeling akan saya pisah aja. Di sini saya akan fokus ke animasi. Oke. Jadi tolong diperhatiin baik-baik. Saya nggak akan ini ya. Nggak akan pakai cara standar. Saya akan pakai... Cara saya gitu. Maksudnya gambar... Gambar bendanya saya akan pakai cara saya. Jadi... Mungkin akan... Mungkin sedikit berbeda dari yang... Sobat. Kawan-kawan. Lihat. Oke. Sorry. Ini nggak kayak gini. 620. Ini ceritanya base plate-nya nih. 160. Ini saya... Saya nggak... Nggak ini. Saya coba usahain untuk pelan-pelan. Misalnya ini base plate-nya ya. Itu untuk acuan lubang ini. Lubang pin-nya sama lubang tab-nya. 1, 2, 3, 4. Lalu lubang pin-nya. Sepertinya pin 6 ini. Jadi lubang pin ini punya fungsi untuk positioning supaya robotnya nggak godek. Sebenarnya kalau cuma ditahan pakai baut doang, robotnya masih bisa godek. Jadi ini lubang baut. Yang 4 ini lubang baut. Yang 2 ini itu lubang pin. Apa itu pin? Seperti ini pin. Ya, ini double pin. Sebutannya double pin. Pin ini dari material baja yang keras. Fungsinya sebagai positioning. Jadi diameternya itu pas. Karena pas. Karena pas itulah dia punya fungsi supaya... Benda yang diikat itu, dia nggak akan godek. Nggak akan koclak. Nggak akan gerak-gerak lah. Kalau pakai baut, benda kita pukul itu masih bisa geser. Karena diameter lubang baut sama diameter lubang buat mounting itu... Biasanya lubang mounting lebih gede dari lubang baut. Tapi kalau untuk positioning, diameternya dia selisihnya kecil banget. Bisa 0,01 mm atau 0,02 mm. Ada tabelnya itu. Ada chart-nya. Oke. Kita klik kanan. Sekarang saya bikin mejanya. Oke. Sekarang saya tuntukin robotnya nih. Kenapa dituntukin? Karena saya mau memperkirakan kalau bendanya itu ada di sini. Oke. Mat. Distance 400 aja. Oke. Oke. Misalnya saya ngambil bendanya di sini nih. Di sekitar sini. Sembarang aja. Sembarang aja. Oke. Apa bendanya? Bendanya ya, benda kotak aja kayak gini. Insert. New part. Jadi saya kalau ngambar di solidwork, pakainya shortcut. Jadi, kawan-kawan kalau mungkin heran saya nggak ngeklik ini, itu karena saya pakai shortcut. Mayoritas saya pakai shortcut. Oke. Nanti juga insya Allah akan saya jelasin bagaimana caranya bikin shortcut untuk kawan-kawan yang pengen lebih cepat dalam menggambar. Oke. Misalnya ini kita kasih nama kardus. Kardus. Kardus ya, kita kasih nama kardus. Kardus karton. Kardus karton. ukuran hurufnya, oh kegedean 80 nah, segini aja kita short extrude cut terus bikin ini, referensi lalu di linear pattern jadi di keempat sisinya ada tulisan kardus lalu ini kita delete oke ini kita kasih warna hmm, apa ya warnanya hmm, ini aja deh oke, kasih warna merah sementara ini kita kasih warna warna kardus, biasanya coklat gini aja ya ya, ini aja oke lalu ini klik kanan external brick all ya, nanti untuk ini saya jelasin terpisah aja klik kanan oke, semuanya oke terus disini ada meja nih disini ada meja disini ada meja ceritanya ceritanya ada meja disini oke ini kenapa saya saya buat disini kenapa gak saya siapin aja partnya ya, supaya kawan-kawan bisa tahu prosesnya lebih paham prosesnya oke oke kita samain oke ceritanya kaki meja eh, sorry oke, mungkin buat kawan-kawan yang bingung ya mau extrude benda skat kayak gini ya kok gak keluar-keluar atau keluar kok cuma satu yang lain gak ke-extrude ya, caranya yang lain di-click juga kayak gini kicu oke ceritanya ini meja wah, kakinya gede banget segini aja nah, segini aja klik kanan list eksternal break all kemudian kita kasih material klik kanan edit material kayu kayu mahoni jangan mahoni ding pinewood pinus ya, ini kayu ini oke setelah itu ini saya taruh mejanya disini oke ya oke persiapannya udah selesai nih sekarang kardosnya kayaknya ditengahin dulu deh ini robot kamu minggir dulu ya ini saya taruh disini oke ceritanya disini ya ceritanya ada ini nih ada dua buah meja ini saya biarin warnanya juga deh biar gak terlalu monoton eh icu misalnya save dulu oke jadi ceritanya disini ada ada dua ini nih ada dua meja salah satu meja ada kartonnya kita pengen misalnya karton ini pindah dari meja A ke meja B atau meja 1 ke meja 2 kesini nih dengan robot ini dengan n-effector nah karena ini ya robotnya udah dipasangi n-effector ini ya itu robot ini udah berfungsi jadi gak gak apa namanya ini nih kalau kayak gini gak ada fungsinya ini robotnya gak akan bisa ngambil apa-apa tapi kalau udah ada ininya udah ada ininya gripernya atau n-effectornya atau ininya ini ini semacam ini atau semacam ini itu baru ini ada fungsinya saya akan memperagakan yang ini nih contoh yang ini contoh yang ini jadi disini tujuannya untuk mengetahui gerakannya aja oke pertama kardus ini karton ini kita mat disini kita bikin posisi lagi nih ini gak usah kita pake karena ini hanya gerakan dasar yang sembarangan ya gerakan sembarang lah ini ini kita gak akan pake tapi kalau homing positionnya masih kita pake jadi ini gak akan kita pake kita akan simon aja disini dibikin dalam dibikin folder aja disini namanya previous ini kita simpen aja disini oke jadi kita pake mulai dari home positionnya kita bikin posisi 1 posisi 1 disini ini kita klik matte disini oke lalu ini di matte disini ini juga disini setelah itu kita arahin robotnya kesini perlahan-lahan kita tuntukin sorry ini agak memang begini oke ini biar bisa pas di tengah kita kasih ini aja deh penanda kalau gak salah kalau gak salah tadi saya bikin sesuatu disini nih di unsuppress aja kita kesilin aja lubangnya sebenarnya biar bisa gini nih tujuannya biar bisa gini nih 1 map nih biar bisa kayak gini lalu ini di klik disini add c-nya ini nah ini udah gak bisa gerak ya kan udah fix lalu ini kita lalu matte ini kita klik klik kiri yang ini pencet shift klik kiri yang ini klik kanan add new folder kasih nama posisi 1 gitu atau kalau buat sobat yang gak pengen ada ini gak pengen ininya keliatan caranya gini ini saya delete ya saya delete yang ini ini matte-nya matte-nya ini yang ini saya ini saya hapus nah kan ini bisa geser lagi kan sobat bisa delete ini melalui historinya atau caranya gini direct editing delete face pilih yang ini klik-klik jadi gak usah terlalu tergantung sama historinya oke biar cepat nah ini kalau sobat pengen tampilannya tampilannya yang clean kayak gini cukup pakai matte ini matte ini matte ini matte width klik ini klik ini lalu ini dan ini nah saya pakai matte width aja ya satu lagi ini 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 dan ini oke sama aja sih sama yang tadi cuma yang ini lebih clean oke lalu sama seperti tadi ini kita buatin folder posisi satu oke save takutnya cross eh cross apa namanya force close takutnya oke ini posisi satu posisi dua ini naik kayak gini klik matte disini klik matte disini misalnya naiknya berapa naiknya misalnya 250 mm disini kesini ya segini enter lalu robotnya di matte disini matte advance matte pilih yang ini width lalu klik ini klik ini klik ini klik ini enter enter klik width lagi klik ini klik ini klik ini klik ini enter satu lagi yang ini ini di klik kesini sorry ini dipindah dulu ke standard matte nah coinciden nah jadilah posisi dua kan udah fully defined kan berarti dia udah kunci sama ini di select all klik kiri ini pencet shift klik kiri yang paling akhir klik kanan add new folder kasih nama posisi dua angkat oke save oke posisi tiga itu geser kesini posisi tiga geser kesini tapi jangan langsung ya takutnya nanti error posisi ketiga kita taruh di tengah-tengah sini posisi tiga oke ini kita klik klik kiri bisa klik kanan bisa kalau klik kanan kayak gini kalau klik kiri kayak gini lalu klik suppress nah ini kita matte lagi nih disini klik matte klik ini ini kasih 250 jarak dari sini kesini oke setelah itu ini misalnya posisinya di tengah sini nih lalu klik advance matte klik width klik ini ini lalu ini dan ini oke enter enter lagi ini udah fix tinggal ininya ini di bisa langsung kesini klik matte klik ini ya enter atau centang lalu ke advance matte lagi pilih width lagi klik ini klik ini ini dan ini enter width lagi klik ini klik baliknya kalau dari sini caranya gini arahin kursornya ke sini klik kanan select other lalu klik ini lalu ini ini sama klik kanan select other klik oke enter enter ini posisi 3 ini posisi 3 sama kasih nama posisi 3 geser 1 gitu misalnya misalnya abis ini mau kita geser lagi ke sini save dulu oke setelah ini kita ke posisi 4 posisi 4 taruh di pojok sini ini ini di klik di matte taruh sini lalu ini ke sini ini ini masih sama 250 width nya atau mau lebih rendah juga bisa gak apa-apa misalnya 200 ya gak apa-apa karena robot namaxis itu fleksibel setelah itu ini udah ngunci klik matte matte advance matte klik width saya kalau misalnya kecepatan nanti videonya di ini ya di play dalam kecepatan 0,75 atau setengah maaf kalau misalnya sekali lagi maaf ya sekali lagi kalau misalnya saya jelasinnya kecepatan soalnya saya habis ini ada acara buru-buru soalnya oke lanjut ya ini udah di klik ini di klik lalu ini oke enter selanjutnya width lagi ini sama ini 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 oke enter lalu standard matte yang kita klik ini nih ini yang ini sama kayak tadi klik kesini centang centang oke ini udah kekunci jadinya ini posisi keempat klik kiri ini klik kiri pencet shift klik kiri yang bawah klik kanan add to new folder posisi 4 keser 2 save oke selanjutnya kita taruh nih disini ini folder ini kita klik suppress lalu kita tempelin kesini klik ini matte klik kanan disini select other klik oke kemudian klik ini dan ini klik ini dan ini oke kardusnya udah sekarang tinggal ini and effectornya matte ke advanced matte klik width klik ini klik ini ini dan ini oke enter lalu width lagi yang ini yang ini sorry ini ini dan ini enter standard matte coincident klik ini klik kesini ya enter ya ini posisi 5 posisi naro sama persis add to new folder posisi 5 taruh oke setelah itu ini diklik bisa press kemudian robotnya dinaikin naikin ya ini 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 bisa kita matte bisa enggak tapi lebih baik di matte aja klik matte sini ini kesini sini ini kesini kemudian ke advanced matte klik width nya ini diklik ini diklik ini diklik ini diklik enter klik width lagi ini diklik ini diklik ini diklik ini diklik enter nah ini karena ini udah naruh, ini kan posisinya naik nih ini kita kasih jarak misalnya 300 jadi ini posisi setelah naruh ininya naik gini enter oke ini di klik kiri pencet shift, klik kiri yang ini klik kanan, add to new folder posisi 6 apa ya namanya release atau gini aja lepaskan lepaskan, wah bahasanya gimana ya oke, ini dilepaskan kemudian di save kita cek ini apakah kalau ketika udah balik ke home position apakah dia error apa enggak oh enggak kita tes ya dari homing position homing position ini buat kawan-kawan yang enggak tahu yang enggak tahu ini bisa diakses di ini nih video pertama cara bikinnya home position jadi di ini di video cara menganimasikan gerakan robot 6 aksi di solidbox part 1 ya jadi buat kawan-kawan yang belum tahu itu bisa diakses di situ caranya sih persis kayak yang ini persis identik oke ini homing position kita ke posisi 1 klik kanan unsuppressed kayaknya ini terlalu ekstrim ya mungkin dari homing position langsung ke situ tapi berhubung gerakannya masih sederhana ini enggak error homing position posisi 1 lalu posisi 2 lalu posisi 3 lalu posisi 4 lalu posisi 5 lalu posisi 6 oke kemudian balik ke homing ini di ini di ini di klik unsuppressed dulu kartusnya taruh sini homing oke save dulu oke nah sekarang kita akan animasikan gerakannya kita akan bikin videonya klik new motion study disini atau disini juga bisa klik kanan create new motion study sama aja klik new motion study ini agak diturunin agak diturunin ini sobat kalau misalnya pengen tampilannya ini detiknya lebih detail ini tinggal di zoom in aja atau yang kalau pengen tampilannya lebih luas di zoom out dari 0 langsung ke 5 kalau saya biasanya ini sih yang zoom in ini misalnya lebih detail oke sekarang kita akan animasikan misalnya dari homing position ke posisi 1 itu misalnya 2,5 detik 2,5 detik artinya yang hitam ini digeser ke 2,5 jadinya 2,5 detik lalu klik kiri disini klik kiri oke udah kan yuk saya ulangin jadi ini yang hitam geser ke 2,5 disini lalu ini arahin kursor kesini lalu klik kiri sebelumnya saya pakai animation ya kenapa gak pakai basic motion karena saya belum bisa yang ini saya masih belajar saya baru bisa yang animation karena juga kita cuma sebatas pengen ketau gerakannya aja oke setelah itu dari homing position ke posisi 1 yang di aktifin yang ini nih klik kanan posisi 1 unsuppress lalu pencet ctrl A 1,2,3 ctrl A ctrl A sampai biru semua setelah itu klik ini klik ini habis itu folder posisi 1 di klik kanan disuppress setelah itu calculate robotnya gerak kesini dia robotnya gerak kesini dia nempel disini oke sekali lagi oke robotnya kesitu ya oke dari sini kita kasih jeda nih misalnya setengah detik ini yang item ini geser kesini arahin cursor kesini klik kiri disini lalu ke bawah ke bawah ya dari sini ya di block kayak gini klik kiri tahan terus ke atas oke lalu pencet ctrl C ctrl C 1,2,3 lalu ctrl V oke jadi ada udah ada jeda nih dari sini ke sini jadi kalau mau ngambil barang ya gak bisa langsung langsung ini langsung ambil harus ada jeda dulu karena jeda ini juga fungsinya buat ngasih waktu supaya suctionnya vakumnya itu aktif supaya supaya ini kemampuannya dotnya aktif dulu biasanya emang ada jeda setengah detik emang kelamaan biasanya sih 0,1 0,2 cuma saya kasih setengah detik supaya kelihatan aja jedanya gitu aja sih habis ini kita akan angkat nih ke posisi 2 angkatnya misalnya 1 detik jadi yang hitam ini digeser dari 3 ke 4 lalu arahin kursor ke sini klik kiri lalu klik kanan angkat unsuppressed oke pencet ctrl A ctrl A lalu ini dipencet klik lalu yang angkat ini di klik kanan suppress oke calculate lagi homing posisi 1 jeda naik oke habis itu geser ke sini misalnya ini 1,5 detik yang hitam ini digeser ke dari 4 ke 5,5 arahin kursor kiri eh kursor ke sini lalu klik kiri klik lalu klik kanan geser 1 unsuppressed oke pencet ctrl A ini di klik lalu ini di klik kanan suppress kemudian calculate lagi atau langsung aja gak apa-apa nih langsung digeser ke sini sama persis kayak tadi sama persis lalu geser 2 ya karena gerakan yang identik saya langsung aja ctrl A ini di klik ini di suppress calculate dia akan turun ngambil angkat geser nah kenapa dia agak turun dari sini ke sini penasaran kan pasti dari sini ke sini dia agak turun kenapa kenapa coba ayo perhatiin baik-baik kenapa dia agak turun itu karena ini nih apa namanya yang ini kan kita kasih jarak 200mm disini 250 jadi ini turun kesini kurang lebih kayak gitu oke setelah itu setelah itu kita turunin nih taruh taruhnya 1 detik 1 detik disini klik lalu klik klik kanan unsuppressed disini persis sama gak ada di ctrl A ini diklik lalu ini diklik kanan suppress calculate lagi ambil angkat turun nah ini sebelum angkat kita kasih jeda juga nih sama misalnya setengah detik biar suctionnya vakumnya mati dulu kalau vakumnya udah mati baru ini bisa lepas bisa lepas dan ini gak nyedot lagi oke caranya kita ini ke bawah ini di blok di blok sampai atas pencet ctrl C lalu ctrl V oke nah udah di jeda nih sekarang kita angkat nih angkatnya misalnya 1 detik kesini arahin cursor kesini klik kiri disini lalu ini folder posisi 6 di unsuppressed oke pencet ctrl A lalu ini di add or update key dipencet klik ini di klik kanan suppress calculate lagi oke ini ngambil geser ya dia taruh disini setelah itu balikin ke homing pelan-pelan aja misalnya ke homingnya 1 setengah detik atau 2 detik deh dari 9 setengah ke 11 setengah lalu kesini home position klik kanan unsuppressed ctrl A ini dipencet lalu ini di klik kanan suppress oke mainkan eh yang ini salah pencet ini klik iya iya oke ya kurang lebih seperti itu kemudian kita view-nya agak kita geser dikit nih caranya gini klik kanan disini misalnya disini ya klik kanan disini press key kemudian disini klik kanan disini press key kemudian arahin kemudian klik kiri disini disini bawahnya persis klik nah kemudian di orientation and camera view klik kanan ini di klik kemudian ini kita agak agak deketin nih nah kayak gini misalnya posisi terakhirnya seperti ini misalnya oke lalu klik kanan lagi di orientation and camera view klik kanan lagi ini di klik lagi kita lihat apa yang terjadi ini udah kita bahas sebelumnya di video part 3 play calculate ambil nah dia akan muter gini view kameranya oke nah dia akan balik ke homing kita save oke lalu kita play lagi oke jadi jadi di video kali ini kita udah berhasil memindahkan kardus dari ini meja 1 ke meja 2 jadi robot ini udah apa namanya kita fungsikan kita play lagi ya ini robotnya ambil angkat geser taruh untuk gerakan yang lebih smooth gini sobat bisa nambahin posisinya jadi dari misalnya dari ini nih dari homing ke sini itu ditambah lagi stepnya disini semakin rapat semakin bagus kalau saya ini kan langsungan nih dari 0 langsung ke sini ini ini ada ada semacam error sebenarnya disini kalau sobat berhatiin berhatiin ya ini ada errornya sebenarnya nih ada errornya ini agak goyang sebenarnya atau mungkin lebih jelasnya saya play ini mungkin gini aja kali ya saya gedein layarnya nah agak gede lebih baik ya coba berhatiin ini error sebenarnya ini naik ini agak goyang nih sebenarnya nih ini sebenarnya error nih cuma gak gak kelihatan secara kasat mata kelihatan tapi dikit sih nah gimana cara mengantisipasi hal itu ya caranya posisinya ini jangan langsung kalau ini kan saya langsung nih dari posisi 1 ke 2 langsung kayak gini nih geser gesernya gak langsung geser tapi ada geser 1 geser 2 semakin banyak angkanya ini itu semakin smooth gerakannya misalnya gesernya jadi geser 1 geser 2 geser 3 geser 4 geser 5 geser 6 misalnya jadinya smooth disini kurang lebih seperti itu oke barangkali sampai sini dulu ya untuk video ini episode keempat barangkali jika ada pertanyaan bisa di rise up di kolom komentar buat ini juga bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu suhu-suhu dan kawan-kawan yang lebih expert boleh nih di-share masukannya feedbacknya supaya terutama untuk saya pribadi bisa lebih ini lebih baik lagi bisa menambah hawasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih expert dari kawan-kawan yang lebih expert juga supaya kawan-kawan yang baru belajar baru memulai itu bisa sama-sama bisa menambah hawasan juga kita bisa saling sharing disini oke itu saja dari saya di episode 4 ini rencananya sih mau bikin episode 5 tapi nanti nanti kita lihat aja apa yang terjadi di episode 5 mudah-mudahan saya diberi masih diberi kesehatan kesempatan untuk bikin video yang kelima ini yang lebih menarik dari yang ini oke kurang lebihnya barangkali kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat sekian salam ciao